Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini kita main game Boost Simulator Indonesia lagi cuy Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu, klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini ya guys Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan kodenem baru dari grup Dari grup, saya dikasih sih ya dari ownernya KPH Dan ini adalah kodenem boost JB2 yang menurut gue ini JB2 nya keren pol ya Oke, jadi di video kali ini kita bakal review sama-sama Dan buat kalian yang pengen untuk dapetin kodenem boostnya ini Kalian simak aja video ini Kalian nonton dulu lah ya reviewnya sebelum mod ini atau kodenem ini dirilisin guys Jadi tenang aja, karena kodenem ini bakal rilis secara gratis nih ya Dan ini dia kodenem yang saya maksud ya Kodenemnya itu seperti yang kalian lihat disini guys Kali ini kita ada di kota Malang ya kan Oke, jadi sekarang kita langsung review aja nih di terminal ini Kita langsung review aja untuk kodenem JB2 MNR XRPG Dan ini kodenemnya masih limited group ya untuk statusnya Tapi tenang aja guys, karena mod ini atau kodenem ini bakal dirilisin secara gratis ya Tenang aja Tapi kapan bang? Rilisnya kapan gitu ya Walaupun gratis tapi kapan? Kalian mungkin udah banyak yang gak sabar buat dapetin kodenem ini Jadi kodenem ini bakal rilis gratis Kalau ya, kalau ya, kalau, 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 kalau channelnya Channelnya siapa tuh? Channelnya KPH Udah sampai 7.000 subscriber Dan untuk channel KP Project tembus 10.000 subscriber Jadi gue ulangin lagi ya Kodenem ini bakal rilis Kalau yang pertama KPH Busit channelnya tembus 7.000 subscriber Yang kedua KP Project tembus 10.000 subscriber Jadi itu ya untuk syarat rilisnya kodenem bus ini guys Oke, jadi gimana kalian yang pengen kodenemnya rilis cepat Kalian langsung aja subscribe ke KPH Busit Dan juga untuk KP Project kalian langsung subscribe guys Biar cepat sampai target ya kan Target subscribernya Dan disini gue juga udah pakai kodenem aksesoris Yang menurut gue keren banget ya Di bagian feltnya kalian bisa lihat tuh cuy Kita turun dulu nih Jadi bukan cuma busnya aja yang keren Tapi feltnya juga ini gue pakai kodenem yang dikasih sama Ownernya KPH gitu guys ya Oke, dan disini Kita lihat ini feltnya udah cakep banget Ini chrome-chromanya juga Wih, ini gila sih cuy Asli dah Keren banget asli Jadi kayak rilisnya nih kromenya ya Warna kromenya tuh kayak rilis gitu guys ya Wih, keren, keren, keren Keren banget ternyata ya Ini baru saya perhatikan loh detailnya Nah, itu chrome-nya bagus banget Karena refleksinya tuh realistis gitu guys Kayak real, real, real Dan disini untuk aksesorisnya sih Aksesoris depan gue gak terlalu perhatikan sih ya Yang pasti disini lampunya lampu Pro-G ya Dia pakai kayak lampu Pro-G gitu di bagian depan Nah, jadi ini udah full custom banget lah Untuk boost-nya ini Ya, kalian bisa cobain lah nanti kalau udah rilis Makanya buruan subscribe channelnya KPH Busit Dan juga KPH Project Biar cepat rilis gitu ya Dan ini semua udah bagus banget ya Untuk komponen-komponennya Ini knalpot nih di bagian belakang Kinclong juga untuk warnanya Mengkilap banget Dan ini kita coba masuk ke bagian interior nih cuy Bagian interiornya kayak apa Oke Kita bakal masuk Lihat dulu Nah, ini dia untuk bagian interiornya Jadi untuk bagian interiornya sih Overall udah gak ada bug lagi ya Dan disitu ada GPS-nya juga Dan juga ada tulisan-tulisan basuri Ada aksesoris-aksesoris atau komponen basurinya Kita coba bunyiin dulu basurinya guys Waduh, kayanya sih kalian gak bisa denger ya Soalnya nih HP saya agak kurang bagus guys ya Beda sama HP saya yang lama itu HP saya yang lama itu kalau kita Nyalain sound di busit Itu bakal kedengaran dengan jelas Tapi kalau HP yang baru nih Gak kayak gitu ya Gak kayak gitu bro Dan disini juga di bagian jendelanya nih Cakep banget Dan untuk posisi supirnya juga udah mantep lah Oke, dan langsung aja kita coba jalan guys Kali ini kita akan Seperti biasa Karena kita ada di kota Malang Jadi kita akan menuju ke rumah makan Yang udah gue share waktu itu ya Jadi kita pakai kode nembus Yang bagus Juga kita otw ke rumah makan nih ya Rumah makan yang udah gue share Secara gratis di channel ini juga Jadi Kita mampir lah ya Ke rumah makannya dulu Jadi biar kalian juga yang belum Download rumah makannya itu bisa download juga rumah makannya cuy Soalnya kayaknya belum banyak ya Yang download rumah makannya masih sedikit banget Belum sampai seribuan orang Jadi buat kalian yang pengen mabar juga mungkin Nah kalau kode nembus ini udah rilis itu kalian bisa mabar pakai kode nembus ini Dan kalian bisa jalan-jalan ya kan Ke markas atau ke rumah makan yang gue share di channel ini guys Gue share secara gratis dan ini rumah makannya udah cakep banget lah ya Udah full fitur dan full detail lah ya Detail-detailnya cakep banget cuy Jadi kali ini kita gak cuma bahas untuk kode nembus yang cakep ini Tapi kita juga akan ke mod rumah makan yang sama cakepnya guys Dan ini kalian bisa lihat ya Ini asli udah cakepnya cakep parah ini guys untuk busnya ya Dan kelebihan dari kode nembus itu menurut gue Yang pertama dia tuh lebih ringan ya Rasanya itu lebih ringan dibanding dengan mod vehicle dari busit ya Atau dari busit vehicle Jadi kalau mod itu dibikin jadi kode nembus Bukan kayak file busit mod Itu dia rasanya aja nih ya Gak tau sih realnya kayak gimana Rasanya tuh lebih ringan aja gitu ya Soalnya hp gue sih sebenarnya kuat-kuat aja Ngangkat mod-mod berat Tapi lebih enteng guys Kalau misalnya modnya itu udah dalam bentuk kode nembus gitu ya Oke dan sekarang kita udah tiba di rumah makan pelita asri nih Nah jadi kita bakal parkir disini dulu guys Oke ya Nah jadi buat kalian nih ya Buat kalian nanti kalau misalnya kode nembus ini udah rilis Kalian bisa juga nih untuk Apa ya untuk mampir kesini ya Ke rumah makan ini pas lagi mabar gitu guys Soalnya kode nembus ini tuh bagus juga ya Buat mabar mantep juga nih Oke kita mundur dulu ya Oke guys kita mundur dulu Wih malah nabrak tiang dong Oke 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 disini bisa turun gak ya disini Oke kita parkir di sudut aja Kita parkir di pojokan Kita turun Wadaw turunnya di luar rumah makan dong Oke dan ini pastinya udah jadi cakep banget ya Kalau udah parkir kayak gini guys Nah sekarang tugas kita apa Ya tinggal foto-foto cuy ya Tugas kita ya tinggal foto-foto aja Kalau udah kayak gini nih Nah mantep ya kan Tinggal foto-foto guys Gila Velgnya udah cakep Busnya udah cakep Tinggal orangnya aja nih Cakep atau enggak nih orangnya Aduh Oke guys jadi mungkin segitu aja dulu ya Untuk review-review kita Untuk review kodenem apa lagi nih Kodenem JB2 MNRX RPC Yang bakal rilis gratis Kalau misalnya channel KPH Bullshit Udah tembus 7.000 subscriber Dan KP Project di 10.000 subscriber Nah kalian bisa dapetin Untuk mod yang cakep parah ini Dan ya gue mau say thanks juga Buat ownernya KPH Dan juga grup RPC Yang pastinya udah Mengizinkan gue Untuk review Mod kodenem ini Semoga aja Kodenem-kodenem lainnya Gue juga disinin ya Buat review ya Biar ada konten juga gue cuy Soalnya sekarang udah Udah susah juga ya Nyari konten Susah cuy Sepi Mungkin karena udah banyak juga ya Channel-channel busit Jadi ya kayak gitu lah cuy Tapi gak masalah Yang pastinya rejeki itu Udah ada yang atur guys Oke jadi segitu aja dulu Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya